Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudaryanto Seperti biasa di kasus Jalan Jagak Subang Malam ini Sekuat Kuatnya Manusia mempertahankan Diri Apapun itu memperkuat Mempertahankan mental Mempertahankan fisik Mempertahankan segalanya Namanya manusia pasti ada batasnya Kemampuannya pasti Ada batasnya Sesuai dengan usia Kemampuan fisik Juga adalah mentalitas Itu ada batasnya Kemampuan tersebut Maka Bisa Dijadikan bahwa Suatu Alat Atau suatu Apa namanya Metode Dijadikan Oleh Suatu organisasi Ataupun apa Untuk bisa Menghantam Atau Katakanlah Memberikan Penekanan 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 Kepada Seseorang yang Diduga Ada keterlibatan Pelaku Ataupun Ya Yang Termasuk ke dalamnya Nah tentu ini ada Suatu metode Dimana akan Dicoba untuk Sejauh mana Kekuatan itu Sekali lagi Bahwa manusia punya Batasan Dan punya Apa namanya Ya tadi Limit-limit Akhir Dia bisa Suatu saat Akan berubah Apa ini Maksudnya dengan Masalah Kasus uang ini Bahwa Ada kemungkinan Dan bisa saja Ya Bisa saja Segala kemungkinan Mastermind Di kasus uang ini Mulai goyah Mastermind Di kasus uang Mulai goyah Banyak Cara Dan metode Dicari Untuk supaya Seseorang itu Menjadi goyah Terutama adalah Pada saat Penekanan mental Maka disana Akan goyah Sedikit demi sedikit Seperti itu Maka Sekali lagi Bahwa Mastermind Kasus uang Bisa saja Ya Bisa saja Dalam waktu Yang tidak ditentukan Bisa saja Dia goyah Apakah Pihak kepolisian Sudah Apa namanya Membaca Ataukah Pihak kepolisian Sudah Menerawang Ataukah Sudah bisa menentukan Kira-kira Siapa Mastermindnya ini Nah Tentu ini adalah Ranahnya Pihak kepolisian Ini betul-betul Ini adalah Hanya kepolisian Tetapi kita harus Yakin dan optimis Bahwa pihak kepolisian Sudah Bekerja keras Sudah Apa namanya Secara Masif Untuk Menuntaskan Kasus Subang ini Salah satu Indikasinya Salah satunya Terbukti adalah Dengan ditetapkan Ibda Taryono Sebagai Tersangka Mungkin saja Nanti ini akan Menjerat ke yang lainnya Ya Karena Kalau bisa Dikatakan efek Domino Bisa saja itu terjadi Akan mengarah Kepada yang lainnya Dan mungkin saja Akan muncul Tersangka-tersangka Baru Ya setelah Ibda Taryono Mastermindnya Siapa Sebenarnya Nah ini Mastermind Daripada Kasus Subang ini Sebenarnya Tidak akan terlalu Jauh dari Apa namanya Siapa-siapa Yang kira-kiranya Diduga Ada keterlibatan Di kasus Subang ini Karena Satu sama lain Adalah Saling Keterikatan Saling Ada Pertautan Dan saling Tau sama tahu Atau TST Seperti itu Mana Dimana Satu sama lainnya Pasti Ada Klu-klu Ataupun Misalkan Kode-kode Dimana Itu Akan Menjadikan Ada Ketertaitan Kalau misalkan Sekarang Ibda Tariono Sudah ditetapkan Sekali lagi Tidak menutup Kemungkinan Akan munculnya Adalah Tersangka-tersangka Baru Dan juga Nanti akan Mengarah Siapa Daripada Mastermind ini Maka Bisa dipastikan Mastermind Dalam keadaan Goya Pemeriksaan Apakah Apakah Pemeriksaannya Untuk Obtraction Objustice Dan lain-lainnya Apakah Dilakukan Di Polda Jabar Ataukah Dilakukan Di Mabes Polri Kita tidak tahu Karena memang Itu ranahnya Pihak kepolisian Tapi Kita yakin Pasti Pelaksanannya Adalah Polda Jabar Mungkin Bisa saja Dibantu Oleh Mabes Polri Tapi Kalau Misalkan Sampai Dibantu Oleh Mabes Polri Itu Sangat-sangat Luar Biasa Berarti Ada Keseriusan Yang Sangat Luar Biasa Seperti Itu Dan Mungkin Saja Juga Kalau Misalkan Dilakukan Oleh Mabes Polri Itu Akan Lebih Netral Seperti Itu Nah Sekali lagi Bahwa Dengan Adanya Apa namanya Penetapan Ini Sekali lagi Itu Sudah Memecahkan Memecahkan Atmosfer Yang selama ini Mungkin Kelabu Tapi Dengan Dipecahkannya Dengan Ibn Tarjono Dijadikan Tersangka Ini Akan Memecah Mecah Yang lainnya Lagi Karena Retakan Itu Semakin Lama Semakin Terbuka Dan Akan Terlihat Siapa Mastermind Di balik Kasus Subang Mulai Goya Karena Sekali lagi Kekuatan Yang sangat Kuat Pasti Ada Yang Lebih Kuat Kalau Istilahnya Di atas Langit Masih Ada Langit Di atas Kekuatan Yang sangat Kuat Pasti Ada Yang Lebih Kuat Pasti Itu Karena Itu Hukum Alam Hukum Alam Apalagi Yang Namanya Kejahatan Kejahatan Itu Suatu Saat Pasti Akan Terbongkar Sekalipun Ditutupi Pasti Akan Terbongkar Artinya Bahwa Tidak Ada Kejahatan Yang Sepurna Dan Kalau Saya Mengambil Istilah Sepandai Pandai Tupai Melompat Maka Akhirnya Akan Terjumus Juga Maka Kasus Subang Sekarang Sudah Mulai Pecah Dan Mulai Terpecah Seperti Itu Karena Kalau Sudah Satu Ditangkap Maka Tidak Mungkin Yang Satu Ini Diam Saja Pasti Dia Akan Berteriak Ya Kan Pasti Akan Berteriak Pasti Akan Menyebutkan Dan Sebagai Sebagainya Karena Juga Tidak Mau Masa Dia Yang Harus Mendekam Sendiri Dalam Apalagi Sudah Apa Namanya Nama Kredibilitas Sudah Jatuh Maka Dia Akan Menyebutkan Yang Lain Lain Ini Epek Domino Seperti Itu Baik Rekan Sahabat Itulah Malam Ini Kajian Malam Ini Seperti Masalah Mastermind Kasus Subang Mulai Goyang Kita support Terus Kepolisian Khususnya Pola Jabal Support Dan Doa Supaya Terus Kuat Untuk Bisa Menanggulangi Permasalahan Kasus Subang Dan Tentunya Kita support Mabes Bori Mudah-mudahan Mabes Bori Turut Juga Men-support Untuk Terbukanya Kasus Subang Ini Yang Ada yang Paling Penting Yaitu Masalah Obtraction Of Justice Bagaimana Kabar Yayasan Sekolah Mudah-mudahan Itu pun Kita doakan Mudah-mudahan Juga akan Terpecahkan Masalah Sekolah Dan Yayasan Bagaimana Dengan Status MA Kita Tunggu Saja Bagaimana Status Selanjutnya Baik Demikian Malam Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa